12, 21, 19, margin of their victory. Selama 23 tahun melatih, Harry telah menghasilkan banyak gelar. Namun ada juga pasang surut yang tidak mudah bersama anak buahnya. Bagaimanakah perjalanan karir dan harapan Harry untuk bulu tangkis Indonesia? Semuanya akan dikumpas tuntas di Uplos kali ini. Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat kembali berjumpa tentunya di acara Uplos. Dan saya yakin banget, kamu saya kali ini pasti sudah ditunggu-tunggu oleh netizen. Loh, se-Indonesia loh, pasti. Karena kemarin sempat ada beberapa berita menarik. Dan video ini adalah pelatih ganda putra Indonesia. Kalau ngomongin ganda putra, prestasinya tidak pernah habis ya. Cepat dulu dong pelatihnya. Sudah hadir bersama saya, Harry Ipe. Ko, Harry, apa kabar? Kabar baik. Salam olahraga, kok. Amin. Aduh, senang banget ada koheri Ipe di sini bersama saya. Kok? Ya. Jadi kalau hitungan melatih, sudah berapa tahun sih kok? Kalau mulai karir saya sebagai pelatih sih tahun 88 ya. Sudah jadi pelatih. 89 lah, 89 bulan Mei. Oke, berarti 2022 berarti 33 tahun. Luar biasa. Gimana kok rasanya jadi pelatih selama 33 tahun? Ya, nikmatin aja kita jalanin kan. Ini memang salah satu pendidikan panggilan atau hobi juga. Jadi saya ngerasa enjoy-enjoy aja ya. Nggak ada rasa beban, nggak ada rasa apa. Cuman inilah pilihan saya, hidup saya udah separoh dari hidup saya udah jadi pelatih. Jadi saya nikmatin, nikmatin banget. Iya, kok banyak orang justru beban. Apalagi pelatih sektor yang penuh tekanan, harus juara. Gimana kok ngadepinya ya? Koheri boleh bilang santai, tapi pasti ada juga ya kok? Maksudnya rasanya, gimana lah kok? Awal-awal ya tetep lah. Kalau awal-awal dulu, pertama ngelatih di pelatih terutama ya. Itu kan bebannya banyak. Tapi dari waktu pertama, terus naik utama, awal-awal ada sih. Tapi masa-masa itu kan saya udah lewatin. Udah lewatin, sudah standar atau levelnya saya sudah sekarang sih udah bener-bener nikmatin gitu ya. Saya sih punya pemikiran gini, kalau kita ngelatih itu kan pemain itu kan yang namanya pemain kan pasti setiap pertandingan gak ada yang mau kalah. Mereka pasti mati-matian mau menang. Mau menang. Jadi kita sport, apapun hasilnya kita harus bisa, apa namanya, terima. Tapi yang jauh lebih penting evaluasi setelah berhasil, apalagi kalau gak berhasil. Jadi yang penting lebih realistis ya kalau sebagai pelatih. Tapi bagian tersulitnya apa kok menjadi seorang pelatih itu? Terutama pelatih nasional ganda putra Indonesia. Ya kalau targetnya gak berhasil, gak berhasil gitu, kalah. Pastikan namanya penggemar bulu tangkis Indonesia itu tuntutannya tinggi. Runner-up itu gagal, harus juara. Runner-up itu gagal, gak berhasil itu targetnya harus juara. Jadi itulah yang kalau dibilang berat itu kalau targetnya kita gagal, kita gak masuk, apa namanya, target yang diberikan sama PBSI sama Kemenpora, kira-kira seperti itu. Iya. Bayangin ya pemirsa target itu juara. Kalau gak juara, ganda putra ini dianggap belum berhasil. Padahal juara cuma satu di seluruh dunia gitu ya kok. Tapi ini beban atau tanggung jawab ya kok yang memang harus diambil. Oke kok, ini kalau ngomongin peta 2022, enam ganda putranya kokheri ini ada di ranking atas semua ya. Berarti 20 besar dunia kok. Tiga senior, tiga junior. Ini memang sesuai prediksi atau kalau ini ngeliatin gimana sih kok? Ya lalu beberapa tahun lalu, dua tahun lalu lah. Memang saya jujur gak perkirain secepat ini mereka, terutama tiga pasang ini mulai dari Leo Daniel Bagas Fikri sama Pram Yeri ya. Nah mungkin juga ketulung waktu kemarin itu ada pandemi. Kan setahun lebih kita gak ada pertandingan. Jadi latihan, latihan, latihan. Nah mungkin disitulah apa namanya, pemain-pemain tiga pasang yang muda ini ketarik sama yang senior. Itu mungkin yang saya evaluasi, saya perhatiin. Oh waktu selama satu tahun itu kan gak ada pertandingan. Kita latihan, terus setiap hari latihan gabung, muter semua. Nah tiga pasang pemain muda ini secara otomatis ketarik. Iya ya, benar juga ya kok. Itu yang evaluasi, saya lihat apa namanya, grafik yang terutama pemain-pemain muda tiga pasang ini naiknya cukup-cukup signifikan selama pandemi itu. Ada sisi untungnya juga sih. Benar juga ya kok Yeri, maksudnya tuh cepat mereka nyusul, ternyata benar pandemi itu membuat mereka latihnya bareng sama senior. Seberapa penting sih kok, maksudnya mereka ini berlatih dengan para senior yang ada kok. Kalau menurut saya sangat penting ya. Jadi salah satu kunci kebersihan pemain muda itu, biar bagaimana tuh ada di atasnya ada senior yang narik. Kalau kita ambil contoh ada satu kelompok ya, pemainnya yang sekelas semua segitu, umumnya bukan papan atas. Ya berkembangnya akan, akan maju sih maju, tapi lama. Karena nggak punya standar gitu ya kok untuk dikejar ya kok. Kalau di Ganda Putra kemarin kan ranking satu, dua, sama lima. Lima besar lah ada di kita. Jadi standar mainnya mereka, sama yang pemain dunia yang di luar lain itu kan hampir sama. Jadi ketika pemain junior tiga pasang ini ngikut, jadi levelnya tiap hari main terus keangkat, ketarik. Itu pentingnya ada pemain, beberapa pemain senior yang bisa narik pemain-pemain mudanya. Dan ini terjawab ketika setahun tidak ada pertandingan, kemudian hasilnya mereka nyusulnya cepat banget gitu ya kok. Jadi ada buktinya juga di sana ya kok. Tapi banyak pertanyaan dari netizen bahwa, apakah memang Ganda Putra ini, pemainnya tuh kok punya teknik pukulan yang beda dari negara lainnya. Di samping memang prestasi kok, kita bicara latihan ya kok. Apa bener apa enggak sih kok? Tetap setiap negara itu, saya jawab sih betul. Karena setiap negara itu punya style, karakter, pemainan masing-masing. Jadi kalau di Indonesia itu boleh dibilang memang kita kaya dengan teknik permainan ya. Kaya dengan teknik permainan. Macem-macem variasi pukulan kita banyak. Itu bener ya kok? Itu betul, kita harus akuin ya. Jadi kalau di negara lain itu beda, style-nya beda lagi. Beda setiap kalau Korea, yang hampir sama, Korea, Cina, Jepang itu hampir sama sebenarnya. Indonesia itu tersendiri. Nah itu sih kok. Eropa beda lagi. Tapi tersendirinya kita itu yang menonjol gitu ya kok? Iya, jadi memang ada beberapa kali sih, saya mungkin netizen pernah baca atau pernah dengar, lihat gitu. Waktu top-topnya Leongde itu, kan waktu itu Asan dan Mahendra. Waktu itu kita masih kalah itu, masih sering kalah. Tapi dengan evaluasi, dengan belajar itu, kita bisa ngatasi. Ketika ada wartawan mana yang tanya ya, Leongde itu negara pemain mana sih yang paling susah diantapin, dia sebut Indonesia. Jadi kalau lawan Indonesia itu mereka harus, utaknya harus memikir. Cari cara ya kok? Cari cara, karena cara bermain kita tidak hanya mengandalkan power saja. Power, speed, kita tidak selalu mengandalkan teknik permainan, suasana, situasi lapangan. Karena main di dunia, bulu tangkis di kejuaraan dunia di mana-mana, kejuaraan open di Inggris, di Jepang, di China, Indonesia. Karakter lapangannya tidak sama. Jadi karakter lapangan tidak sama itu penting, sebegitu pentingnya kok? Penting sekali. Kalau main di Indonesia open, kita sudah merep, anginnya sebelah sini, sebelah sini kita setiap tahun mainnya di Ostora. Udah hafal. Udah hafal. Kalau kita main di All England, gedungnya itu, kita sudah tahu. Main di Jepang, kecuali pindah-pindah, itu kita yang suka bingung. Kita harus adaptasi lagi, suasana lapangannya. Sekaligus, maksudnya tetapin nih, mau mainnya. Pola apa? Pola apa? Pola apa? Aduh, memang ya kalau ngomong-ngomong pelati top nih, beda. Udah beda levelnya. Sedetail itu. Baik Pak Birsa, kita ikuti dulu pesan-pesan.